Assalamualaikum, hai jumpa lagi di channel Dapur Cimel Video kali ini saya ingin membuat puding mawar rasa retkal fat Mau tau cara pembuatannya dan apa saja bahannya? Tonton video ini sampai habis ya, terima kasih Pertama kita buat dulu puding mawarnya Di sini saya menggunakan 400 ml susu UHT Untuk mereknya bisa apa saja ya Kemudian setengah bungkus agar-agar bubuk 5 sendok makan gula pasir Jika dirasa kurang manis, gula pasirnya dapat ditambahkan lagi Aduk dulu sampai rata Kemudian saya tambahkan dengan pasta red velvet 1 sendok teh ya Lalu ini dimasak sampai mendidih Jika sudah mendidih, matikan api kompornya Dan tetap terus diaduk ya sampai uap panasnya hilang Lalu masukkan adonan puding ini ke cetakan mawar Lalu masukkan ke dalam kulkas Dan tunggu sampai mengeras Sambil menunggu puding mawarnya keras Saya lanjut membuat puding beningnya Saya siapkan 600 ml air Setengah bungkus bubuk agar-agar Dan ditambah dengan setengah bungkus nutrijel plane Masukkan 150 gr gula pasir Ini diaduk dulu ya sebentar Agar semuanya tercampur dengan rata Lalu ini saya masukkan setengah sendok teh pasta red velvet Kemudian ini saya masak sampai mendidih Setelah mendidih Matikan api kompornya Dan tetap diaduk terus ya Sampai uap panasnya hilang Dan tunggu sampai agak dingin Keluarkan puding mawar dari cetakan mawar Untuk membantu mengeluarkannya Biasanya saya menggunakan tusuk gigi Kemudian masukkan dan tata puding mawar Kedalam cetakan puding Ini cetakannya sudah saya basahi dengan air terlebih dahulu Lalu siramkan dengan puding bening yang tadi sudah kita buat Kemudian diamkan dulu di suhu ruang Hingga lapisan puding beningnya kenyal Kalau mau cepat kenyal bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya Sambil menunggu buat dulu puding susunya Di sini saya menyiapkan 850 ml susu UHT Ditambah dengan 1 bungkus bubuk agar-agar Lalu 200 gr gula pasir Ini kita aduk dulu ya Agar tercampur rata Lalu kemudian ini dimasak hingga mendidih Setelah mendidih Matikan api kompornya Dan tetap terus diaduk Sampai uap panasnya hilang Lapisan puding yang sudah kenyal ini seperti ini ya Sudah tidak lagi menempel di tangan Kemudian masukkan secara perlahan Puding susu ke dalam cetakan Untuk puding susunya ditunggu sampai dingin ya Sebelum kita masukkan ke dalam cetakan Ini kita dinginkan lagi di dalam kulkas sampai keras Keluarkan puding yang sudah keras dari dalam cetakan Seperti ini ya Lakukan secara perlahan Agar puding tidak rusak Nah ini dia Puding mawarat velvetnya sudah jadi Siap dinikmati untuk keluarga tercinta Karena warna dari puding mawarat velvet ini tuh cantik Selain sebagai puding ulang tahun Dapat juga dijadikan sebagai puding hantaran Terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai habis Semoga resep kali ini yang saya berikan dapat bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Terima kasih